Shalom jembatan yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Jadi Berkat. Matius Fasa 5 ayat 13-16 berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara sekalian Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat, berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian Bapak Sorgawi akan dimuliakan. Satu kali ada percakapan antara seekor babi dan seekor sapi. Babi mengeluh, rupanya dia stres kepahitan sama makhluk yang namanya manusia. Dan dia bilang begini kepada sapi, Epi, tau gak saya itu jengkel banget sama makhluk yang namanya manusia. Karena semua yang jelek tentang mereka selalu dihubungkan dengan saya. Kalau anaknya malas dia bilang kamu kok malas kayak babi. Kalau suaminya suka tidur ngorok atau suaminya jorok. Dia bilang kamu itu sering mendengkur dan jorok kok kayak babi. Atau kalau istrinya gemuk sekali suaminya ngomong kamu itu kok makin gembrot kayak babi. Semua yang jelek dihubungkan dengan saya. Padahal saya ini kan bermanfaat bagi manusia. Orang kadang suka makan sate babi atau bakut sayur asin. Kalau orang Tionghoa melamar untuk anaknya dia akan bawa kaki babi. Mendengar itu si sapi tersenyum dan dia berkata memang bener bi. Kamu itu bermanfaat bagi manusia. Jadi sate babi dan sebagainya setelah kamu mati. Kalau aku ini bermanfaat bagi manusia selagi aku masih hidup. Aku suka disuruh narik gerobak yang berat susuku diperah. Untuk diminum oleh anak-anak mereka supaya mereka jadi sehat. Nah saudara dari cerita ini kita mengambil kesimpulan bahwa. Kalau kita masih hidup kita harus jadi berkat. Memberi nilai tambah manfaat positif bagi orang di sekitar kita. Nah karena itu dalam bidang apa saja kita harus menjadi berkat. Pertama kita harus menjadi berkat dalam keluarga. Dalam Lukas 3 ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah saudara kita melihat bahwa Yesus melayani ketika dia sudah berusia 30 tahun. Dia hanya melayani 3,5 tahun kemudian dia mati bangkit naik ke sorga. Tetapi 30 tahun sebelumnya dia pertama-tama harus mengurusi keluarganya dulu. Apalagi setelah ayahnya yang bernama Yusuf meninggal dunia. Karena tidak diceritakan lagi setelah Yesus berusia 12 tahun ketika dia dibawa ke baik Allah. Maka sebagai anak sulung dalam keluarga itu dia bertanggung jawab untuk bekerja. Membesarkan adik-adiknya, menjaga ibunya. Saudara itulah peranan Yesus di dalam keluarga. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia jadi berkat bagi keluarga. Bahkan di atas kayu salib. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dia berkata inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Dia tidak ingin ibunya itu terlantar setelah Yesus meninggal dunia. Atau setelah naik ke sorga bahkan. Saudara jadi Yesus sangat mempedulikan keluarga. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8 firman Tuhan berkata. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara walaupun kelihatannya kita pelayanan, kita rajin di gereja. Tapi kalau kita tidak peduli kepada keluarga kita. Kita lebih jelek dari orang yang tidak percaya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pelayanan itu dimulai dari keluarga. Bukan di gereja, bukan di lingkungan. Ada ungkapan berkata charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita. Itulah yang kita kemudian akan lakukan di luar. Ibu Teresa pernah ditanggi seorang yang bertanya. Ibu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan perdamaian dunia? Wanita Saleh ini berkata. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Kasihilah keluargamu. Dan dunia akan berdamai. Benar saudara sekalian. Peperangan seringkali terjadi dimulai dari ketidak akrabat di dalam keluarga. Masalah di dalam keluarga. Tetapi kalau kita hidup di dalam lingkungan yang terdekat di dalam keluarga kita. Maka di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pelayanan, di lingkungan sosial kita berdamai. Akibatnya kalau keluarga damai pada akhirnya negara pun akan berdamai. Maka kita harus menyatakan kasih pertama-tama di dalam keluarga kita masing-masing. Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 35 pernah berkata. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan dimanakah kasih itu pertama-tama harus dipraktekan? Tentu di dalam lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Sebelum kita mempraktekannya ke tempat yang lain. Saudara, kasih dalam keluarga bisa diwujudkan. Misalnya dengan sopan santun. Saling tolong-menolong antara adik dan kakak. Antara orang tua dan anak. Bukannya terus bertengkar ribut aja suami istri ribut. Sampai ketika wah lagi suaranya rame ribut bermaki satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada pendeta besuk ke rumah itu. Tok 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 tok. Begitu dibuka istrinya kaget karena pak pendeta datang. Oh pak pendeta tumben datang kesini. Mari pak silahkan masuk. Dan pendeta bertanya. Tadi saya dengar ada ribut-ribut suara ibu dan bapak. Apakah kalian sedang bertengkar? Keduanya saling memandang dan suami berkata. Oh tidak pak pendeta. Kami ini latihan. Siapa tahu nanti disuruh drama natal. Kami sudah siap sedia katanya. Inilah orang-orang yang kadang-kadang. Tidak menunjukkan sikap yang benar di dalam rumah. Dan perbuatan ini tentu akan memalukan kita kalau dilihat oleh orang lain. Nah saudara sekalian sikap kasih di dalam keluarga juga harus dinyatakan. Ketika setiap anggota keluarga tidak menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain. Satu kali ada seorang anak lagi makan dan minum. Tiba-tiba tangannya gak sengaja menyenggung gelas. Sampai jatuh pecah. Papanya marah. Langsung dia bilang matamu di mana? Kamu jatuhin barang saja. Mahal itu gelas. Orangnya diam aja ketakutan saudara. Besoknya papanya lagi makan saudara. Tiba-tiba tanpa sengaja tangannya menyenggul gelas. Dan ketika gelas jatuh anaknya kaget. Bapaknya juga kaget saudara. Tapi masa anak teriak matamu di mana? Wow bisa dimaki sama bapaknya. Dan karena bapaknya tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Persis seperti kelakuan anaknya kemarin yang dimaki oleh dia. Dia cari kambing hitam saudara. Dia teriak sama istrinya. Mama kenapa kamu taruh ini gelas terlalu pinggir sampai kesenggul. Tuh pecah tahu. Wah saudara anaknya kaget. Oh kalau saya salah saya disalahin. Tapi kalau bapak salah dia nyalain orang lain juga. Dan tentu ini teladan yang kurang baik. Saudara kita harus memiliki kasih, kesopanan. Saling menghargai satu dengan yang lain. Lakukanlah tanggung jawab kita masing-masing. Suami harus menjadi kepala keluarga. Menjadi imam. Dia adalah pemimpin di dalam keluarga. Dia yang mengarahkan seluruh keluarga untuk hidup benar. Memberikan direction kepada anak-anaknya. Supaya anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dia juga harus mengajak keluarganya datang kepada Tuhan. Mengajak untuk beribadah. Berdoa bersama. Mengarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Istri adalah penolong. Dia harus men-support suaminya di dalam segala hal. Tapi dia juga harus tunduk kepada suami. Apakah ada istri yang lebih pinter dari suaminya? Tentu saja. Tetapi istri harus memberikan masukan-masukan. Tapi izinkan suami tetap membuat keputusan. Sebab kalau tidak, maka istri berpikir dia tidak butuh suami. Dia saja membuat keputusan sendiri. Dan ini berbahaya, saudara. Karena suami akan merasa tidak dihargai. Lalu bisa terjadi perselingkuhan. Karena suami mencari wanita yang kelihatannya lebih bodoh dari dia. Lebih jelek lagi kadang-kadang dari istrinya. Tapi suami merasa bahwa istrinya terlalu hebat. Istrinya terlalu ngatur. Sehingga suaminya kemudian melakukan sesuatu langkah yang keliru. Dan bisa disesali di kemudian hari. Ada yang berkata bahwa suami itu seperti lokomotif yang jalan di depan. Sedangkan keluarga adalah gerbongnya. Yang mengikuti kemana saja perginya lokomotif itu. Tapi ada yang nyeletuk. Ya, suami adalah lokomotif. Tapi istri adalah masinisnya. Wah, ini bahaya, saudara sekalian. Jadi istrinya ngatur semuanya. Tuhan mahu agar kita menyadari ada peran masing-masing. Suami kepala, istri adalah penolong. Ibarat leher yang menopang kepala. Dan anak-anak mengikuti tuntunan dari orang tua. Saudara, orang tua juga harus mengasih dan mendidik anak-anaknya. Sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Seperti Yesus mencintai anak-anak. Memberkati anak-anak yang ada. Dan menumpangkan tangan atas mereka. Sehingga anak-anak di dalam keluarga menjadi anak-anak yang taat dan hormat. Saudara, saya berharap supaya dalam keluarga kita ada kasih mesra. Kata-kata kasar makian dari suami. Janganlah terdengar. Bantahan-bantahan dari istri. Janganlah itu muncul dalam kehidupan. Anak-anak yang berontak kepada orang tua. Kiranya itu berlalu dari keluarga kita. Bagaimana kalau suami takut akan Tuhan. Istri tunduk dan taat. Anak-anak hidup sesuai dengan arahan orang tuanya. Bahkan bisa ngobrol satu dengan yang lain. Berkomunikasi dengan baik. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang rukun. Dan kita setiap orang harus jadi berkat bagi keluarga. Suami menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anak. Istri melayani dengan menyediakan. Misalnya makanan yang enak. Kemudian rumah yang rapi. Anak-anak jangan hanya mau makan tidur saja di rumah. Tetapi belajar saling tolong-menolong. Menolong adik. Membantu juga mama ketika membereskan rumah. Sehingga akibatnya setiap pribadi menjadi berkat di dalam keluarga. Yang kedua saudara Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi berkat di tempat kerja. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus menerangi lingkungan sekitar kita. Sehingga orang memuliakan Bapak yang ada di sorga. Saudara kerja adalah hakikat manusia. Manusia diciptakan untuk bekerja. Bekerja itu bukan dosa. Karena perintah untuk bekerja telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Memang dosa menyebabkan kelelahan di dalam bekerja. Ada banyak masalah di dalam kerja. Tetapi kerja itu sendiri bukan dosa. Apalagi kita memiliki sikap yang benar di dalam bekerja tersebut. Efesos 6 ayat 5-8 berkata, Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Saudara Tuhan mau kita bekerja dengan baik. Kalau kita adalah hamba karyawan di sebuah perusahaan. Kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Itu berarti kita harus memiliki pekerjaan yang berkualitas. Di tempat kerja kita bekerja secara ekselen. Artinya melakukan yang terbaik yang kita bisa di tempat pekerjaan tersebut. Ingat saudara. Tuhan Yesus itu seorang pekerja. Dia kan seorang tukang kayu. Jadi dia harus mengerjakan pekerjaan kayu dengan baik. Saya rasa kebanyakan orang yang tinggal di Nasaret di kampung halaman Yesus ketika dibesarkan. Itu mejanya. Itu pintu rumahnya. Itu made in Jesus saudara sekalian. Orang banyak pesan kayu dan pekerjaan kayu tersebut daripada Yesus. Dan kalau Yesus janji sebulan selesai. Sebelum sebulan dia sudah selesaikan. Kalau yang dipesan misalnya kayu jati lah begitu ya. Kalau di sini. Maka yang muncul adalah kayu jati. Dan tidak ditembel dengan kayu-kayu lain yang harganya lebih murah. Saudara. Jadikanlah tempat pekerjaan kita sebagai tempat pelayanan kita. Saya yakin bahwa bukan tempat yang membuat satu pekerjaan itu menjadi rohani. Tetapi sikap hati kita itu yang membuat pekerjaan menjadi rohani. Saya ambil contoh. Kalau saudara mengetik di gereja. Apakah itu lebih mulia? Lebih rohani daripada saudara mengetik di kantor. Karena saudara adalah seorang karyawan di kantor itu. Kalau saudara membersihkan gereja. Apakah itu lebih mulia daripada membersihkan rumah? Kalau saudara menghitung uang persembahan. Yang diberikan oleh jemaat di gereja. Apakah itu lebih rohani? Ini kalau saudara menghitung uang orang karena saudara adalah kasir di sebuah bank. Saya percaya bahwa bukan tempatnya dimananya yang membuat pekerjaan itu rohani. Tapi sikap hati kita. Kalau kita melakukan dengan sukacita, sepenuh hati, berkualitas. Maka kita menjadikan pekerjaan yang biasa itu memiliki nilai rohani. Karena kita mengerjakan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pekerjaan juga kita harus memiliki sikap yang baik. Seperti Yesus selalu positif, bersuka cita, racin di dalam pekerjaannya. Dia tidak suka mengeluh tetapi dia melakukan pekerjaannya untuk menolong orang lain. Menafkahi keluarganya. Dan dia juga mau membantu, menolong orang-orang yang susah. Ini kan nampak misalnya dalam kisah bagaimana ketika tetangganya kehabisan anggur. Maka Yesus membuat mujizat, mengubah air biasa menjadi air anggur. Dia adalah seorang yang suka menolong orang lain. Dan senang melihat orang terbantu karena apa yang dia kerjakan. Saudara sekalian, satu kali ada seorang yang kita sebut namanya Billy begitu. Bekerja di sebuah perusahaan yang baru saja dia masuk. Ini hari pertama mereka. Dia belum kenal orang-orang yang ada. Dan ketika jam istirahat mereka pergi ke kantin. Dia makan sendiri. Tapi orang-orang yang lain juga makan di mejanya masing-masing. Tidak peduli satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada seorang mendekati dia memperkenalkan diri. Eh kamu karyawan baru di sini ya. Kenalkan nama saya Rick. Boleh saya duduk mendampingi anda? Oh tentu saja. Silahkan kata Billy. Lalu Rick ini cerita tentang situasi pekerjaan. Dia juga memberikan saran-saran. Kalau kamu kurang ngerti pekerjaan kamu bisa tanya kepada orang lain. Kepada saya juga oke. Lalu dia panggil beberapa temannya. Ini kenalin nih. Ini karyawan baru namanya Billy. Kamu bantu dia ya kalau dia perlu sesuatu untuk ditanyakan. Dan akhirnya Billy merasa senang. Karena merasa diterima di kantor tersebut. Dan waktu dia pulang ke rumah istrinya tanya. Bagaimana pap suasana kantor kamu, tempat kerja kamu. Di hari pertama kamu bekerja. Billy berkata. Saya kira saya tadi berjumpa dengan seorang Kristen di tempat kerja. Oh ya? Apa dia bilang dia orang Kristen pergi ke gereja mana? Oh tidak dia bahkan tidak ngomong tentang agamanya. Tapi dari sikapnya, dari keramah tamahannya, dari sikap suka membantunya. Saya tahu dia pasti seorang anak Tuhan. Wow luar biasa. Inilah yang dimaksudkan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapamu yang di sorga. Saudara, kejujuran juga harus kita miliki di tempat kerja. Seperti Yesus. Jujur. Dia tidak pernah mencuri. Dia tidak pernah korupsi. Dan Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Yesus pernah berkata. Jika seorang tidak bisa dipercaya dalam hal mamon yang tidak jujur. Dalam soal uang, materi. Bagaimana Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih bertanggung jawab kepada dia? Bagaimana Tuhan memberikan harta abadi kepada dia? Artinya kita harus memiliki hati yang tulus dan jujur. Saya membaca ada sebuah eksperimen etika sederhana. Yang dilakukan seseorang. Jadi dia mengiklankan suatu iklan di koran di kota New York dan New Jersey. Yang intinya adalah begini. Dibuka lowongan untuk menjadi montir listrik yang ahli menggunakan konektor sontak. Silahkan hubungi nomor ini. Dalam beberapa hari kira-kira ada 170 lamaran yang masuk. Dan orang-orang itu menulis saya pakarnya, saya ahli termasuk menggunakan konektor sontak. Padahal saudara, konektor sontak itu istilah yang dia gunakan yang sebetulnya fiktif. Jadi gak ada konektor yang namanya sontak itu. Cuma dia tulis aja untuk menunjukkan ini orang-orang jujur atau tidak. Bayangkan ratusan orang bilang mereka pakar ahli di dalam konektor sontak yang sebetulnya. Alat itu adalah alat yang fiktif sudah. Ketidakjujuran seringkali merebak di dalam tempat kerja kita. Kemalasan juga tidak jujur di dalam menggunakan waktu pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang tidak jadi berkat. Banyak orang apalagi kalau kerja di kantor pemerintah di Indonesia ini ya. Kadang-kadang gak ada yang ngawasi lalu santai-santai. Sampai ada istilah lima ngok. Datang ke kantor bukan bekerja tapi pertama ngopi. Kedua ngoran, baca koran. Ketiga ngobrol sama temennya. Yang keempat ngocok, ngocok kartu sama temen yang lain. Yang kelima ngorok. Lah kalau orang seperti ini gimana hidupnya bisa jadi berkat dan berdampak. Saudara-saudara ada data lain yang mengatakan 50% dari karyawan kadang bolos dengan alasan sakit. Padahal dia tidak sakit. Dan 75% tidak bekerja sebaik mungkin. Padahal mereka bekerja di tempat tersebut. Seharusnya mereka bisa lebih maksimal. Sebagai orang Kristen anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki kinerja yang baik. Karena kita di tempat kerja ingin jadi berkat. Kita melakukannya bukan seperti kepada manusia tapi seperti kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang ketiga selain menjadi berkat dalam keluarga, dalam tempat pekerjaan. Kita juga harus menjadi berkat bagi lingkungan kita. Lihat hidup Yesus. Dia jadi berkat bagi sesama. Dia menolong orang yang susah. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia memberi makan orang yang kelaparan. Dia mengunjungi ibu mertua Petrus dan menyembuhkan dia. Dan dia juga datang ke berbagai tempat yang lain. Menyapa orang dan menyelamatkan dia. Ada sebuah ungkapan yang berkata orang tidak peduli berapa banyak yang anda tahu. Sampai orang tahu berapa banyak anda peduli. Saudara-saudara Tuhan mau kita jadi orang yang peduli. Perhatian ada care kepada orang lain. Ibu Teresa dari Calcutta, India. Dia pernah berkata tentang pekabaran Injil dan pelayanan. Dia bilang begini. Persedikit kata-kata. Perbanyak perbuatan nyata. Itu lebih berbicara. Daripada ngomong lebih panjang lebar. Lebih baik ambil sapu dan membersihkan rumah orang. Membantu mereka. Itu lebih berdampak untuk menolong orang lain. Kalau saudara lihat di dalam lukas fase yang ke-8. Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan di Gerasa. Lalu setelah orang itu pulih. Dia ingin mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 38 dan 39 mencatat ini. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta. Supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya pulanglah ke rumahmu. Dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota. Dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara sekalian dari kisah ini kita belajar bahwa ladang misi yang pertama. Itu bukan tempat-tempat yang jauh dari kita. Pelayanan ke Papua, ke Afrika dan sebagainya. Tidak perlu. Karena ladang misi yang pertama adalah persis dimana kita berada. Yaitu keluarga kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga di sekitar kita. Seperti orang tadi. Menceritakan karya Yesus kepada semua orang yang ada di kotanya. Dan saya percaya banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus yang telah menyembuhkan dia. Saudara-saudara, makanya kita harus melakukan sesuatu yang positif bagi lingkungan kita. Kalau ada orang yang susah di lingkungan kita, mari kita mengulurkan tangan kepada mereka. Ya mungkin sederhana saja memberi mereka sembako misalnya. Kalau ada tetangga sakit, lalu kita punya kendaraan, bawalah mereka ke puskesmas, ke klinik, atau ke rumah sakit. Ada sebuah gereja namanya Good Shepherd. Gembala yang baik di Amerika Serikat. Yang menjelang Natal, mereka membuat iklan di toko serba ada supermarket Walmart. Mereka bilang, kami menyediakan layanan bungkus kado gratis. Dan banyak orang yang membeli sesuatu sebagai hadiah untuk teman mereka menjelang Natal. Mendapatkan layanan bungkus gratis dari relawan yang berasal dari gereja Good Shepherd ini. Lalu ketika mereka ditanya, kenapa kamu mau melakukan ini? Mereka bilang, Tuhan telah memberikan hadiah terbesar bagi kami. Yaitu Yesus Kristus. Sehingga kami pun ingin memberkati orang-orang yang ada di komunitas kami. Mereka tidak bagi traktat, saudara-saudara. Tapi waktu mereka melayani orang-orang dengan ramah, dengan sukacita. Maka orang-orang juga terberkati. Dan akhirnya jemaat itu mengalami peningkatan jumlah. Karena orang tahu bahwa volunteer ini berasal dari gereja tersebut. Dan mereka ingin bergabung dengan gereja itu. Saya teringat ketika saya mengunjungi gereja yang digembalakan pendeta David Yonggi Cho yang ada di Korea Selatan. Sekian belas tahun yang lampau. Mereka punya kelompok-kelompok sel yang banyak. Lalu pendetanya memberikan dorongan ini. Tolong setiap orang pasang mata, pasang telinga. Kalau ada tetangga kamu yang lagi susah, lagi sakit, lagi ada masalah. Jangan berdiam diri. Datangi mereka, kenalkan diri. Lalu ulurkan bantuan. Ya kalau misalnya ada seorang bapak yang sakit. Tetangga mereka. Pak, saya tetangga itu cuma beda beberapa rumah dari tempat bapak. Saya lihat bapak sakit ya. Ibu kemana? Oh istri saya kerja. Oke. Kalau enggak keberatan nanti saya bawakan makanan ya untuk bapak. Dan akhirnya saudara sekalian. Karena keramatamahan kebaikan dari orang. Yang menolong tetangga-tetangganya. Banyak yang kemudian menjadi bersahabat. Saling mendukung. Barulah kemudian mereka bilang tiap hari Rabu malam di rumah saya ada kumpulan teman-teman. Sambil makan-makan kita sharing satu dengan yang lain. Dan itu adalah kelompok sel saudara. Sehingga akhirnya tetangga-tetangganya datang di dalam kelompok sel. Mendengar firman dan menerima Yesus. Lalu akhirnya menjadi anggota gereja yang aktif. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk lingkungan kita. Jadilah teladan dalam keluarga. Jadilah teladan di tempat kerja. Jadilah teladan bagi lingkungan kita. Sehingga akhirnya melalui hidup kita. Banyak orang-orang terberkati. Mereka mengenal Tuhan. Karena mereka melihat kebaikan yang nampak dalam kehidupan kita kepada orang lain. Siapa di antara saudara yang hidupnya mau dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Mari taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa. Bapak Sorgawi, jadikan kami orang yang memberkati orang lain. Tidak menjadi orang yang cuek. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak menjadi orang yang egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Tapi jadikan kami saluran berkat. Seperti Yesus kemanapun dia berada. Dia selalu memberkati orang di sekitarnya. Bukankah kami adalah muridmu Yesus? Dan biarlah kami juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menyatakan kasih pertolongan kepada orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar selama kami ada di dunia. Hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Berkat mematas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.